assalamualaikum selamat pagi plan lovers oke hari ini seperti biasa saya berada di kebun untuk beres-beres dan mengamati setiap tanaman mengamati setiap pertumbuhannya juga memperbaiki apa yang kurang di kebun gitu ya jadi setiap hari itu harus selalu dicek ya karena tanaman itu adalah makhluk hidup yang setiap kali itu bisa saja berubah gitu ya Oke ini saya sedang mencampurkan dulu medianya membuat media dulu campuran dari sekam tanah juga pupuk kandang ya dan apabila ada cacing seperti ini ini kita buang saja karena cacing itu ternyata tidak bagus ya bagi media karena bisa menyerap nutrisi yang ada di media sehingga fokus nutrisinya untuk tanaman saja Oke selain itu saya merapikan posisi tanaman posisi kebun gitu ya memindah-mindahkan beberapa tanaman yang kalau bosan ini posisi tanaman kita pindah-mindahkan ya supaya penampakannya selalu ada yang baru setiap harinya Oke dan yang akan saya lakukan hari ini adalah menyelamatkan tanaman yang sudah tinggi batangnya nah namun sebelumnya disini saya menemukan ada sente varigata yang tumbuh di tanaman aglonema saya ambil dulu ini kemudian saya pindahkan ke pot kecil supaya dia pertumbuhannya lebih fokus lagi kemudian nanti saya simpan di tempat yang cukup cahaya matahari ya karena tanaman dengan sente varigata ini kalau di aglonema itu dia eh kurang cahaya ya karena agak ketutup dengan daun-daun si aglonemanya oke dan ini harus direpotting tentunya biar pertumbuhan si sente varigata ini makin maksimal ini warnanya sudah keluar banget ya sudah bagus ya tinggal ini perkembangannya dijaga saja oke nah seperti yang saya katakan saya mau menyelamatkan ini ada tanaman aglonema ciang mai yang batangnya sudah tinggi banget ini mau saya potong nantinya untuk diperbanyak tapi caranya supaya lebih aman kita pasangkan media di batang yang tinggi tersebut nah cara yang saya lakukan itu adalah dengan menggunakan alat ini ada bekas mineral saya belah dua gitu ya nah ini tujuannya untuk untuk apa adalah untuk menyimpan media eh agar batang yang panjang ini nanti segera tumbuh akar nah jadi tujuannya adalah untuk menutup si batang ini eh supaya batangnya nanti tumbuh akar di media tersebut jadi diselipkan si medianya dengan menggunakan botol atau gelas bekas mineral ya seperti ini tinggal di tali saja nanti dan tinggal disimpan saja nanti kita tunggu eh beberapa minggu gitu ya sampai dia tumbuh akarnya nah setelah itu kita setelah itu kita stek batangnya kita potong kemudian kita pindahkan eh si tanamannya ke pot yang baru supaya nanti supaya nanti pertumbuhannya dia ketika dipindahkan itu lebih aman gitu ya tanpa khawatir dia tumuh dia terhambat pertumbuhannya karena belum memiliki akar gitu ya jadi kalau tanaman sudah ada akarnya itu sedikit lebih tenang gitu ya nah ini sudah selesai seperti ini nanti kita simpan lagi seperti biasa di tempat yang teduh namun cukup cahaya gitu ya kita tunggu nanti nanti beberapa waktu sampai dia berakar nah kalau sudah berakar nanti saya pindahkan ke pot yang baru oke teman-teman mudah-mudahan ini terinspirasi ya bagi tanaman-tanaman yang sudah tinggi batangnya ingin dipotong namun ragu-ragu maka manfaatkanlah cara seperti ini ingin dipotong namun ikin dipotong namun i i selamat menikmati